Terima kasih telah menonton Indonesia Tebet Eco Park yang diresmikan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan pada 23 April 2022, menjadi satu taman terpadu dengan konsep harmonisasi antara fungsi ekologi, sosial, edukasi dan rekreasi. Community Lounge, merupakan zona yang memanfaatkan area eksisting terbuka yang dikelilingi pohon bunga kupu-kupu. Zona ini menciptakan sebuah ruangan eksterior yang terpisah dari ruang jalan. Dengan desain gundukan-gundukan tanah berumput, memecah area luas tersebut menjadi beberapa ruang yang lebih kecil dan private, namun tetap dalam kesatuan lanskap. Plaza, merupakan zona tempat yang memanfaatkan area eksisting terbuka yang dikelilingi pohon bunga. Tebet Eco Park, untuk fasilitas publik yang juga berperan sebagai landmark area utara Taman Tebet. Terima kasih telah menonton! 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 Infinity Link Bridge, dirancang untuk menyambung Taman Utara dan Selatan yang sebelumnya dipisahkan oleh Jalan Tebet Timur. Jembatan dengan tinggi 6 meter ini berdiri di antara pepohonan eksisting yang menjulang tinggi, yang membuat jembatan seakan dipeluk oleh kanopi hijau yang rimbun. Terima kasih telah menonton! 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 Betulan Boadual, Merupakan jalan kayu yang melewati rawa atau genangan air yang menjadi aset ekologis penting bagi Tebet Eko Park. selamat menikmati selamat menikmati children playground merupakan zona taman bermain untuk anak-anak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di zona children playground ini terdapat toddler area di mana permainan dibuat untuk anak-anak usia 2-5 tahun dan dibutuhkan pengawasan oleh orang tua atau orang dewasa selamat menikmati 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 selamat menikmati